Intro Manis, sekarang kita berada di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur Untuk ziarah ke Makam Almarhumah Istri Bapak Tulus yang pertama Si itu? Oh kenapa itu? Oh... Capek ya? Intro Sayang Orang Orang saja Ya 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 sudah Saat perjalanan menuju makam, tiba-tiba Ibu Valentin terjatuh Dengan setiap tim bronis jalan-jalan segera membantu mereka Coba oji-oji bantuin, Ci Jalan aja Jalan aja Jalan aja Jalan aja Jalan aja Tidak apa-apa, ayo lah Pelan-pelan ya Pelan-pelan Udah Pelan aja Pelan aja Pintar Yang mana pak? Yang itu Perlu manis tahu, almarhumah istri Pak Tulus yang pertama adalah ibu kandung dari Valentin. Ia meninggal 7 tahun silam karena tertabrak kereta. Ya, ya. Sangat nampak di wajah Valentin rasa rindu yang terbendung dari seorang anak kepada ibu nda tercinta yang sudah tiada. Tak henti, Valentin mencium batu nisan ibunya yang kini tinggalah nama. Walaupun raga sudah tak bersama lagi, namun cinta kasih sang ibu akan selalu ada. Mama, aku kangen. Aku kangen. Semoga Mama dikauh surga. Setiap hari aku doain untuk Mama. Aku udah gede, Ma. Semoga Mama di surga bisa sehat-sehat di sana. Amin. Ya Allah, berada di momen ini dan melihat kerinduan Valentin pada ibunya, membuat aku teringat sosok almarhum dan almarhumah orangtuaku. Aku pun teringat terakhir kali aku menjungguk mereka bersama anakku di peristirahatan terakhirnya. Dan membuat air mata ini tak terbendung lagi. Pak Len pernah melihat Mama enggak mukanya? Di foto doang. Enggak pernah kalau di foto? Ya, umur dua bulan jadi tiga hari. Oh, ya. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun. Bapak, mumpung lagi dimakan. Bapak apa yang ingin Bapak katakan sama? Pertama, wow. Hidup saja, Pak. Ini. Aduh, sakit. Mas, sering ya, Ma. Anakmu dari kerja. Jiat, beser. Pas, Ma. Nggak usah lagi. Mama beser. cold-sidit. Dan buang. Dua tahun. Ini. Terima kasih, Ma. Di rumah-ента kami. Nggak siang. Apa ini dudukin? Kasih. Kini Valen dan Pak Tulus hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar sang ibu dah tenang dan damai di surga sana. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah datang ke sini untuk membersihkan dan menemukan Mama kandung Pala Eutin Tuhan. Tolonglah Tuhan yang kami sedang disini berkumpul dan juga berikanlah Tuhan keseratan di dalam pulang Tuhan ketempat masing-masing. Kasihlah keselamatan bagaimana ketemu saudaranya. Kami Tuhan manusia yang berdosa. Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan. Tuhan yang tahu semua apa yang kami mengat. Dan juga Pala Eutin, anak-anak yang paling kecil. Saya juga tahu Tuhan tidak ada yang dimana kisihkan. Tapi sebagai orang tua saya harus akan harus Tuhan menghadapi dengan segala ketika laku anak. Dan juga Tuhan, tolong berikanlah Tuhan anak perempuan saya yang lebih tahap kepada orang tuannya. Dan juga Tuhan kepada bapaknya kandilan kesehatan. Dan juga Tuhan kepada diriku yang sedang merawat mereka. Tolonglah Tuhan berikanlah panjang umur supaya kami Tuhan dapat melihat melihat kapan Pala Eutin bisa sukses. Ya dia Tuhan tahu balas budi kepada orang tuannya. Walaupun orang tuannya dipandang sebagai dia dini itu. Sementara lagi kami mau pulang, tolong dan lindungi kami di perjalanan. Biar kami sampai-sampai tujuan dengan selamat. Bertemu dengan saudara, dengan tenang. Tuhan yang memberikan. Ya dan Manis sekarang ini kita mau mengajak mereka ke satu tempat kemana kita akan ajak mereka hanya dibilang di jalan-jalan. Hits banget.